Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bersama-sama tentang Salah satu artikel Yang termuat di blog saya juga Dengan judul Bongkar patent mesin 250cc ala Suzuki Dengan embel-embel Untuk proyek SX-R250 Seperti inilah sedikit desain Gambarannya ala istilahnya Tentang mesin itu sendiri Kembali lagi kita bisa Membongkar sebuah gambar patent Dari mesin milik Suzuki ini Adalah berkat dari kekuatan internet sendiri Dari para blogger yang mencoba Menggali-menggali informasi Sehingga mendapatkan Salah satu gambar patent Yang diduga didaftarkan oleh Suzuki Dengan mesin berkapasitas 250cc Dan Menurut Telah akses pribadi Lewa mesin itu adalah Untuk mesin dengan Model sport Karena apa? Dari desainnya sendiri Kita bisa lihat Tadi Benduknya adalah ke atas Bukan ke depan Atau ke samping Jadi memang ciri khas dari Motor sport Adalah model ke atas Dengan radiator ada di atas Dengan posisi piston Ke atas Kalau motor pepek Dia akan di bawah Di bawah dan mendatar Secara horizontal Kalau motor sport Dia akan vertikal Istilah mudahnya sih Seperti itu Saya sebut disini Mesin ini spesial Dan diperkirakan Akan memiliki Ledakan yang besar Kenapa seperti itu? Karena Mesin 250cc ini Disiapkan Suzuki Dengan Pendingin double Memberikan sebuah Wip ini Bahwa mesin tersebut Memiliki daya Ledakan yang besar Wajar saja Kalau memang Seperti Itu Strategi yang dilakukan Oleh Suzuki Karena Toh Suzuki juga Sudah memiliki Lawan tangguh Di kelas 250cc Sebut saja Kawasaki Ninja ZX25R Dengan pas silindernya Yang sudah banyak Orang membicarakannya Dan ledakannya Dan sudah lah Gak usah tibiasa lagi ZX25R Mungkin Saat ini Belum ada yang bisa Menandingi Mungkin Tapi nanti Kedepannya Pasti Persaingan industri Persaingan pasar Bakal Terus menggeliat Dan Tidak Selamanya Kawasaki bisa menjadi Raja di 250cc Sport full firing Oke Nah Seperti inilah Desainnya Mas Kita coba Lihat Dari sini Kita bisa Melihat Ada dua Pendingin Yang ingin Diterapkan oleh Suzuki Yakni Pendingin Oil cooler Dan juga Radiator Mengindikasikan Ada perubahan Ledak kam Yang coba Ingin Disampaikan Suzuki Mereka Juga Menggunakan DOHC Menggantikan Sistem sebelumnya Yaitu SOHC Sudah jelas Bahwa Suzuki Mengejar Kekuatan Power Istilahnya Di Mesin ini Seperti ini Gambaran dari Mesinnya itu sendiri Dari gambar Patenya Nah pertanyaannya Muncul Apakah ini Untuk mesin GSX-R250 Melihat dari Desainnya Jujur saja Mesin ini Sama dengan GSX-S250 Yang notabene Berarti Bakal menjadi Pembaruan Facelift Atau New mungkin Tapi untuk Jadi GSX-R250 Bisa jadi Ya Bisa jadi Tidak Tapi saya ragu Untuk kesana Karena toh Suzuki juga Belum berancang-ancang Sama sekali Bahkan mereka Masih menganggap Kelas 250 CC itu Cukup sulit Mendapatkan Pasar Jadi Bakal Jadi pertanyaan besar Langkah apa yang kedepannya Dengan mesin ini Tapi sampai saat ini Prediksi saya sendiri Menurut beberapa artikel Yang juga saya baca juga Mesin ini Bakal digunakan Di GSX-S250 Tipe Tipe terbaru Untuk GSX-R250 Sepertinya sih Belum Tapi nanti Kita lihat saja Ketepannya Gimana Tanggapan Suzuki Melihat persaingan Dari 250 CC ini Semakin Lama Semakin menggila Ada Kawasaki ZX-25R Ada juga Honda CBR250 Triple R Yang kabarnya Sudah disiapkan Bakal menarik Mungkin Jangan punya informasi Tambahan Bisa tulis Di kolom komentar Kita berdiskusi bareng Kita sama-sama Membahas Dan jangan lupa Jangan lupa juga Untuk Kunjungi juga Blog Pimo Corner Karena disana Ada update Informasi Tentang otomotif Saya benari Oke Semoga Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton